Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Swendy Channel Uji coba kali ini Masih tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram Ini di sungai yang memang Mata air jernih ya Jadi ini lebih agak datar gitu Lokasi sumber airnya Kita bisa sama-sama lihat Disini input airnya memang jernih banget Airnya ini karena dari sumber mata air ya Sumber mata air ini Sebenarnya ini bisa lagi diturunkan ke Bawah sana Untuk lebih mendapatkan tekanan yang besar ya Jadi ini saya lihat Ini paling turunannya disini Ini agak turun memang Ini gak sampai setengah meter sih Ketinggiannya gitu Jadi agak, masih agak datar mungkin Sekitar Per empat meter kali ya Nah ini dari sini sumber airnya memang agak tinggi ya Ini dari sumber airnya Memang bendungannya agak tinggi Ini mungkin yang menyebabkan dia ada tekanan Ini saya sambung pipa disini Ini memang agak bocor dikit ya Karena memang agak susah nyari Ini ya Nah ini Dia alirkan air kesini Nah kemudian Airnya naik kesana teman-teman Nah Teman-teman bisa lihat ya Naik kesana airnya Kalau Dari sini mungkin gak terlihat Airnya yang naik ke atasnya Gak gelap ya Saya dari sini teman-teman Masih gengak juga Ini dari sini Nah itu airnya ya Nah ini Pompanya teman-teman Pompanya disini Oh ini kurang terang ya Ini sekarang terang Nah ini Sumber airnya Kalau saya lihat sih memang lebih kecil ya Karena Daya dorong dari Sumber airnya Disitu Ini agak datar teman-teman Kesininya Nah ini Makanya Kita lihat entakannya juga Kecil ya Nah ini Kalau dari bentuk pompanya Dari bentuk pompanya Ini kalau dari bentuk pompanya Teman-teman bisa Alternatif seperti ini juga ya Dirobohkan seperti ini Tujuannya sih biar Imbang aja Di lokasi begini Biasanya kalau terlalu tinggi Dia Kayak Susah Nyimbanginnya gitu Kalau Ditidurkan seperti ini Bisa Jadi Trik pertama Untuk mengatasi Apa namanya Tekanan yang rendah Jadi Saya lihat dari inputnya Ke Sekitar 1,4 meter lah ya Gak sampai setengah meter Itu tingginya Jadi disini Gerendah Jadi makanya saya pakai Disini elbow Yang langsung ada Dratnya ya teman-teman Jadi biar pendek ya Jadi dia Kalau terlalu tinggi Masih ditambah lagi dengan Sambungan pipa lagi Agak tinggi gitu Otomatis Airnya kan mau naik ke atas Agak berat gitu ya Karena Turungannya sudah terlalu rendah Makanya saya atasin pakai ini Nah sebenarnya bisa juga Dimiringkan ya Dimiringkan agak Kesana Sudutnya begini Clapnya Jadi itu lebih Ringan lagi Buat clap untuk bergerak Nah ini Disini pasang clap lagi Clapnya Panahnya menghadap ke arah sana ya Ke depan ya Karena Outputnya Mau mengarah ke sana Jadi si clap ini harus Ke arah ke output gitu Ini tabungnya disini Dipasang Dibuat tambahan disini Nah untuk teman-teman yang belum tahu Tabungnya ini Mungkin saya jelaskan ya Tentang pompa hidram ini Kita lihat sama-sama video berikut ini Oke guys Ini adalah pompa air tanpa listrik Atau pompa hidram guys Cara kerjanya begini guys Jadi input air Dari kemiringan kira-kira Di ketinggian setengah meter Dari posisi pompa Jadi airnya mengalir ya Dari setengah meter Ketinggian Kemudian air itu Dihentakan oleh Beberapa clap Ada dua clap Ditambah dengan tabung Kemudian air ini Akan menaik secara otomatis Tanpa menggunakan listrik Ketempat yang lebih tinggi guys Nah itu Sedikit penjelasan tentang Pompa air tanpa listrik Atau pompa hidram Buat teman-teman yang belum tahu Oke Nah itu tadi penjelasannya Jadi Disini tabungnya pakai pipa ya Pipa ukuran 3 in Diameternya Panjangnya itu sekitar 40-50 cm Jadi Ini outputnya Outputnya kalau Dari ini ukurannya 1 in Diturunkan lagi ya teman-teman ya Jadi setengah in Kemudian dinaikkan Nah ini Selangnya naik ke atas sana Ini ketinggian sih kira-kira 2-3 meter ya Itu airnya ya Ngalir sih memang Tidak terlalu besar teman-teman Karena pertama Klepnya cuma pakai 1 Tadi saya mau coba pakai 3 Cuma kekuatan airnya Kayaknya masih kurang Karena bendungannya juga Tadi tidak rapat Tapi kalau teman-teman Bisa pakai bendungan yang rapat gitu Masih bisa lah pakai 3 Nah itu Ini gambarannya Memang airnya Kecil tapi kalau butuhnya Memang tidak terlalu besar Bisa lah cukup untuk Keperluan Teman-teman Ya Ini contoh Dari Sumber mata air Yang Datar ya Nah ini sebenarnya Kalau teman-teman Menemukan masalah seperti ini Teman-teman bisa cari lagi Lokasi yang Memang agak jauh Tapi cari yang lebih rendah lagi Teman-teman Jadi memang Akan Makan Input Pipa yang lebih panjang Tapi Nanti Tekanannya lebih besar Dan bisa naik Ke lokasi yang lebih tinggi Dan Hasilnya juga lebih besar Oke ya Mudah-mudahan Uji coba Kita kali ini Bisa menambah Wawasan teman-teman semua Bisa bermanfaat Kita jumpa lagi di video yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton под